Saya bersama salah satu mahasiswa dari YASI, yaitu bernama Faris Yahya, akan membawakan suatu materi berjudul tentang kratosis seboroi. Jadi itu adalah suatu penyakit kulit di mana merupakan tumor Cina yang berupa bindil-bindil yang orang sering mengatakan itu dalam kutil daripada kulit yang ada di leher, di wajah, yang berupa penonjolan atau disebut dengan papul bahasa dokterannya. Berikutnya kalau untuk etiologi, penyebab pasti dari kratosis seboroi belum diketahui. Tetapi ada empat poin utama yang paling sering dimention adalah pertama genetik, berikutnya usia. Nah kalau untuk terapinya sendiri, terapi bisa dilakukan pada umumnya dua tipe, ada yang terapi obat dan juga terapi bedah. Kalau terapi obatnya seringnya dikasih nitric zinc kompleks. Halo para pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya untuk saya terus berpresentasi dan saya akan memberikan terus informasi kepada pemirsa semua. Dan untuk kesempatan yang ini, saya bersama salah satu mahasiswa dari YASI yaitu bernama Faris Yahya akan membawakan suatu materi berjudul tentang kratosis seboroi. Jadi itu adalah suatu penyakit kulit di mana merupakan tumor cinak yang berupa bindil-bindil yang orang sering mengatakan itu dalam kutil daripada kulit yang ada di leher, di wajah, yang berupa penonjolan atau disebut dengan papul bahasa dokterannya. Dia berwarna coklat atau kehitaman dan dia pada area-area yang terpapar sinar matahari. Dan ini pun ditandai oleh adanya mulai penuaan di seseorang. Jadi kalau orang sudah mulai bertambah dewasa dan menua dengan lifestyle yang salah, tidak pernah menggunakan sunscreen, juga pola hidupnya, pola makannya buruk, ataupun dia misalnya banyak sekali terpapar dengan blue light ya, seperti kita sekarang gadget dan yang lainnya, tentu akan melakukan suatu proses penuaan. Nah, salah satu tanda eji ini adalah pertumbuhan daripada jaringan bagian epidermis kulit atau bagian yang lebih luar daripada kulit, mengalami hiperkeratosis atau mengalami penebalan. Sehingga tiba-tiba penyakit namanya keratosis seboroi. Disimak ya, pada hari ini presentasi dari Faris Yahya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya Faris Yahya Kamil. Di sini ingin menjelaskan mengenai keratosis seboroi. Sebelumnya, terima kasih banyak, Dr. Nenden telah hadir. Dan juga teman-teman. Untuk menyusun keratosis seboroi ini, saya berdasarkan jurnal yang saya dapat dengan judul Seboroi keratosis, the most common benign skin tumor of humans. Nah, untuk pendahuluannya, keratosis seboroi ini mempunyai beberapa definisi. Salah satunya adalah tumor jinak yang sering dijumpai pada orang tua. Berupa tumor kecil atau makula hitam yang menonjol di atas permukaan kulit. Nah, tumor jinak ini biasa berasal dari proliferasi epidermal. Dan biasa itu terjadi pada orang usia tua kurang lebih 40 tahun ke atas. Dan jarang sekali terjadi pada orang berusia pertengahan. The zona perileksi yang paling umum adalah pada ekstremitas dan wajah. Pada umumnya pada daerah yang sering dikenai sinar matahari atau sinar hidupi. Nah, untuk manifestasi klinisnya, itu berupa tanduk mutiara multiple dan sel basaloid dengan campuran sel squamosa. Dan untuk pemeriksaan yang sering dilakukan adalah pemeriksaan dermoskopi. Yang dimana ditemukan komedo-like openings, milia-like cysts, dan juga paling sering adalah horn cysts. Dan diameternya kurang lebih 4 cm. Maaf, 4 mm. Berikutnya kalau untuk etiologi, penyebab pasti dari keratosis seborroic belum diketahui. Tetapi ada 4 poin utama yang paling sering dimention adalah Pertama, genetik. Berikutnya usia, yaitu pada usia lebih dari 40 tahun ke atas. Berikutnya pada infeksi virus. Dan juga terkena sinar matahari atau UV. Nah, untuk virus ini biasanya ditemukan virus human papilloma virus. Berikutnya, untuk keratosis seborroic sendiri ada 5 subtipe utama. Ada hiperkeratotik, ada reticular atau adenoid, ada tipe klonal, tipe iritasi, dan juga tipe melanoakantum. Yang pertama, tipe hiperkeratotik atau tipe stokau atau tipe akantotik adalah subtipe yang paling umum untuk keratosis seborroic. Nah, ukuran ini kurang lebih 3-4 mm. Biasanya berwarna putih keabu-abuan. Dan ditandai dengan bentuk kistratandu palsu atau pseudohorn cyst dengan tanduk halus dan keratinisasi lapisan granular yang sangat sedikit tipis di sekitarnya. Berikutnya, untuk tipe reticular atau tipe adenoid. Nah, tipe reticular ini ditandai oleh akantosis reticular yang tipis dan hiperpigmentasi dari hiperkeratosis serta papilomatosis dengan ukuran yang sedang. Nah, paling umum terjadi pada lokasi yang sering terkena matahari atau sinar UV seperti pada ekstremitas, pada leher, pada wajah, dan sebagainya. Nah, berikutnya, tipe klonal. Tipe klonal ini jenis kreatis seborroic yang ditandai dengan berbentuk sarang-sarang sel baceloid yang tidak terlalu batas tegas dan berbentuk bulat, terbungkus longgar di dalam jaringan epidermis. Dan sarang ini mengandung melanosit dalam jumlah yang besar. Dan sel paling banyak yang ditemukan adalah sel keratosit dengan ukuran yang beragam. Berikutnya, untuk tipe iritasi. Tipe iritasi ini bisa dibilang inflame seborroic keratosis atau basosquamous cell akantoma. Nah, keratosis seborroic ini dapat dilihat dengan perubahan inflamasi dengan adanya banyak lingkaran atau pusaran dari sel-sel isenophilic squamous yang merata dan tertata seperti bawang atau horlite. Nah, bentuknya ini berupa yang mutiara dan keratin dalam sel karsinoma yang bersisik tetapi dapat dibedakan dari jumlah besarnya kecil besar ukurannya dan juga berbentuk yang berbatas. Nah, berikutnya ini tipe yang terakhir adalah tipe melanoakantoma. Tipe melanoakantoma ini bisa sering disebutkan pigmented seborroic keratosis. Nah, melanoakantoma ini terdapat proliferasi melanosit dendritik yang jelas dan melanosit tersebut kaya dengan melanin sedangkan di sekitar keratinositnya sangat sedikit mengandung melanin. Nah, melanosit ini berkembang menjadi sarang yang melebar dan lapisan dermis ke lapisan superficial epidermis. Nah, kalau untuk terapinya sendiri terapi bisa dilakukan pada umumnya dua tipe ada yang terapi obat dan juga terapi bedah. Kalau terapi obatnya seringnya dikasih nitric zinc kompleks ammonium lactate lotion dan juga trichloroacetic acid. Nah, kalau ammonium lactate lotion ini dia mengandung asam lactate dan asam alpha hydroxy yang mempunyai daya keratolitik dan memfasilitasi perlepasan selsa keratin. Nah, tapi ammonium lactate solution ini dapat menyebabkan iritasi muka karena menjadikan selsa keratin tidak beradisi. Sedangkan kalau untuk trichloroacetic acid dia ini dapat menghilangkan lesi dan penggunanya harus ditangani oleh profesional yang ahli karena dia dapat membakar kulit keratin dan jaringan lainnya. Nah, untuk terapi bedah bisa dilakukan krioterapi atau bedah listrik seperti laser terapi atau electroculture. Kalau untuk krioterapi konsepnya adalah frozen nitrogen gas yaitu nitrogen beku yang dapat membekukan sel kanker membeluh darah dan respon inflamasi lokal yaitu sel-sel kerato sel berekaratosis ini dapat dibekukan lalu dia dapat menimbulkan lalu dia dapat dihilangkan secara sempurna. Nah, kalau untuk bedah listrik biasanya dilakukan laser terapi atau electroculture. kolesterol terapi ini cara pembedahan atau tindakan dengan perantaran panas yaitu dengan tujuan untuk mendestruksi jaringan secara selektif agar jaringan parut yang terbentuk agar jaringan parut yang terbentuk yaitu sel-sel seborak keratoosis ini dapat dihilangkan. Nah, kalau untuk electroculture dia itu prosedur electroculture ini relatif lebih praktis dan gampang digunakan. Tetapi harus dilakukan anestesia lokal karena dia dapat menimbulkan ketidaknyamanan ketika dilakukan. baik, sekian dari saya untuk pembahasan seborak keratoosis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah presentasi tentang keratoosis oboroik yang disampaikan oleh Faris Yahya. Semoga bermanfaat dan apabila menderita penyakit seperti itu harus dilakukan tindakan berupa kotorisasi atau laser dan yang penting dari semua itu lakukanlah pencegahan dengan hidup sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!